Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Dewan Juri yang bijaksana Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan semua teman-teman yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan karunia serta nikmatnya Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati hari sumpah pemuda ini Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Ya'ni Nabi Besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya Dan insya Allah kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman Terima kasih saya ucapkan atas tempat dan waktu yang diberikan kepada saya Untuk membawakan sebuah pidato Dimana pada kesempatan yang berbahagia ini Saya akan sedikit mengulang catatan sejarah bangsa Indonesia Khususnya tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Mungkin ada di antara kita yang lupa bagaimana bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu bangsa Sekaligus sebagai identitas bangsa Indonesia Hadirin yang saya hormati Ada sebuah proses panjang penggunaan bahasa Indonesia Dijadikan sebagai bahasa pemersatu Oleh karena itu adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai generasi muda Untuk menghargai peran dan kedudukan bahasa Indonesia Mengapa saya katakan demikian? Apakah ada yang salah dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari? Menggunakan bahasa asing atau mempelajari bahasa asing adalah sesuatu yang penting Mengingat tuntutan persaingan di era globalisasi saat ini Akan tetapi manakala di hati kita terdapat suatu kebanggaan Ketika menggunakan bahasa asing Dan di satu sisi menganggap bahasa Indonesia bukan suatu kebanggaan Maka secara tanpa sadar kita telah menjatuhkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia Hadirin yang saya hormati Negara Indonesia merupakan bangsa yang kaya Kaya akan budaya Adat istiadat Beragam bahasa mereka gunakan untuk berkomunikasi Berhubungan Bekerjasama dan bersosialisasi dengan masyarakat Meskipun begitu dengan beragam Bermacam warna-warni Adat istiadat Dengan menggunakan bahasa kita dapat mengungkapkan keinginan Kemampuan ilmu pengatuhan kita dengan berbahasa Indonesia Seperti yang telah pejuang-pejuang muda ikralkan Yang pada hari ini kita peringati bahwa Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia Hadirin yang saya hormati Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Bahasa Indonesia sebagai pemersatu dari keanak-keragaman bahasa di Indonesia Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Maka kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia Siapa yang merendahkan maka dia menghina bangsanya sendiri Hadirin yang berbahagia Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini Dan sebelum saya akhiri pidato singkat ini Harapan saya adalah semoga melalui pidato yang saya sampaikan ini Akan menambah kebanggaan kita terhadap budaya asli Indonesia Serta mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia Sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian Dan mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan bagi hadirin sekalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!